Oke selamat malam teman-teman kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk mengganti antena bawaan drone eh enggak tahu nih enggak ada namanya mirip sima x5c ya jadi jangkauannya mau saya berbeda luaskan gitu ya lebih luas caranya akan saya bikin antena 5dbi ya kayak yang ini nah di router ini pakai antena 5dbi ya ini kan saya tiru jadi kali nanti cukup bermodalkan kabel ng-nya-nya jadi engkel ya yang biasanya dipakai di rumah-rumah ya jadi biasanya di rumah-rumah pakai kabel ini ini kabelnya satu setengah mili ya saya beli dengan harga kisaran berapa ya rupa sih murah pokoknya dan ini saya beli enggak beli ini saya cari-cari habis bikin rumah ada sisa-sisa saya pakai karena bawaannya saya ukur satu setengah milih Hai ntar tuh satu setengah milih Hai Oke eh jadi ini akan saya tiru dengan model semirip mungkin Hai dengan ini ya Hai ini saya lepas aja ya hai 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 ke Hai saya sisihkan dulu nah saya akan bikin mirip seperti ini di dalamnya kayak gini YouTube nya ya jadi ini sebenarnya cuman kalau gini dipasang gini kesannya jelek Coba bayangin banyak kan yang ada di internet-internet di YouTube caranya pakai antena 5DTI tapi hasilnya jelek tuh kayak gimana ya tapi jombolnya kayak gini bayangin deh kayak kesannya kurang rapi kurang keren lah ya berasa besar gitu ya udah cuman intinya eh di sini aja ada cuman gini aja dalamnya jadi ini itu eh kalau kalian pakai ini harus beli piktail kayak ini namanya piktail shopee soketnya ya soket antenanya ini biasanya harganya paling murah sekitar Bapak ini saya beli harga Rp25.000 di Cina ya import dari beli di shopee nah senten beli ini kalian harus beli yang tadi itu piktail kita juga lumayan mahal sih sekitar kalau saya kemarin beli kalau nggak salah Rp25.000 dapet dua nah kayaknya gitu deh lupa sih saya pokoknya sekitar 25 ribuan lah dua oke eh jadi butuh itu jadi lebih ribet lagi sih pasang di sini nah ini saya akan coba tanpa biaya ya Nah terus ini prinsipnya ini inernya ya inernya ini crownnya nah nanti akan saya bikin langsung di sini aja ini akan saya bikin langsung di sini aja ini mendilit-melilit dilitannya ada empat-empat lilit ya terus eh lurus ini saya ukur ya ini tadi udah saya ukur sih ini saya ukur 4 cm alias 40 mili ya kelihatan nggak ini yang lurusnya 4 cm atau 40 mili lalu yang ini dilitannya sekitar 1,5 cm alias 15 mili lalu eh panjang ininya kalau ini tiga berarti ya ya tiga ini saya gambarkan ya Nah saya cari kertas dulu jadi yang dibutuhkan ialah saya coba gambar jelek-jelekkan lah ya oke di lalu dulu oke jadi kita butuhkan Hai oke jadi kita membutuhkan tembaga ada kabel judul tulisannya nggak kelihatan ya sebabnya intinya kabel satu setengah mili tinggal ya biasanya kalau namanya itu kabel NGA itu kodenya ada merek Aetherna ada juga apa biasanya Aetherna banyak sih Supreme dan lain-lain terus antenanya itu modulnya gini ini ada 4 lilit kayak 4 oke begini ini 4 cm ini 1,5 cm lalu ini lalu ini tadi berapa ini yang ini ini lalu lalu kalau di total ini ini 2 berarti 3 3 cm ini 2 cm ini 2 cm ini yang ini ini yang yang ini ini yang ini ini yang ini ini yang ini 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 tidak kurang lebih seperti ini maaf tulisannya jelek ya eh cuman intinya seperti ini ya ini untuk antena 5db iya nah lebih dulu antena 5db i2,4 GHz seperti ini jadi ini perlu kalian ketahui ya Oke ini di screenshot aja paham ya Oke sekarang saya rencananya mau bikin antenanya dari sini sampai sini aja pakai dengan kawat aja oke oke cekidot pakai cinta di saya stop dulu ya saya mau ambil eh tang tarea oke eh sekarang kita lanjut ya kira-kira butuhnya segini kayaknya kayaknya sih nanti ini sisa ya kemungkinan di saya bikin sekitar 15 cm ya Oke 15 cm lalu lama ujungnya kita butuh 4 cm lagi ya kemungkinan sekarang kalau ya jadi ya kemungkinan kita tanda aja ini pakai jatai jatai 40 cm Ayo kita tanda 4 cm ya ya Tenggak tandanya Tandanya pokoknya disini ya 4 cm lalu kita lilit lilitnya kalau dari aslinya dia arahnya kanan ini ya udah disini harganya ini deh biar kelihatan kita tiru pakai ini aja buat bikin lilit tanya kek berpain kulitnya kesini ya kesini kita lihat kita lilit sebanyak empat lilit Hai keluar terbatas ini udah seperti ini hai 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 Oke seperti ini sudah jadi lalu kita tekuk hai 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 nah jadinya seperti ini nah ini jadi kita 4 cm ya segini oke 4 cm udah lalu length yang disininya tadi 3 cm jadi di sini ya di sini ini nanti kita soldernya sampai sini ya Hai senti nah ini kita tarik sampai menghasilkan satu setengah senti ya ya udah udah satu setengah senti maafin ya ada suara-suara si kecil lagi nangis oke oke eh selanjutnya kita lihat bersama-sama terbandingannya ya ini aslinya nah ini tiruan yang saya buat seperti ini ya coba didekatin ya nah seperti itu nah nanti kita soldernya disininya aja oke nah jadi kita bisa bayangin nanti hasilnya akan rapih nah paling enggak segini nah paling enggak segini nanti muncul sedikit ya ya Nah kayak gini jadi nggak perlu kayak gini Oh enggak perlu kayak gini silakan kalau gede-gede gini Oh oke padahal prinsipnya sama oke sekarang saya akan buka eh remote kontrolnya lalu siapkan solder sudah saya panasin sekarang kita buka bersama-sama saya juga baru buka ini sih ini belum pernah saya buka dulu pernah buka yang Sima yang bener-bener Sima ini kan kayak di duanya entah yang ini yang niru atau Sima yang niru ini saya kurang tahu nih nggak ada merknya sih oke oke kalau nanti ada yang belum ditanyakan bisa ditanyakan lewat komentar ya atau langsung ke WhatsApp saya nomor saya ada di about channel ini ya di tinggal lihat aja channelnya di about nya tentang ada nomor saya disitu dan bisa ada cat saya di WhatsApp atau telepon Oh ya tadi belum lihat eh depannya dari depannya ya seperti ini Hai sekarang kita ini nggak ada merknya cuman 3D control kita buka ada apakah ada yang masih ngomong ada nggak mau lepas ini kayak gini Oke kita kumpulin dulu selamat menikmati ke-1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 eh kurang Hai ujib biasa itu 234 5 6 7 8 9 total 9 tuh 234 5 6 7 8 1 1 2 2 2 3 4 5 6 7 9 Oh enggak satu enak aja lah ya oke sekarang kita buka bagian jadi antenanya aslinya bawaannya cuman gini doang ya udah gitu doang nah ini diinginkan kita rubah Hai posisinya disini ya miring miring ini yang tengah kita lihat aja dibalik kita balik Oh ini ada port buat LCD nya ya diinginkan hai 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 oh inilah tadi buatnya udah ketemu buatnya dasar hai 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 butuh pencahayaan enggak butuh ya coba kasih nah ini mungkin agak jelas ya atau dari sini jahitnya atau kameranya aja yang dibuat pindah hai 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 oke ya seperti inilah isi dalamnya ya ini jelur antenanya lalu groundingnya genya itu yang ingin saya jelaskan sedikit ya ya ini jelas sudah antena eh ini jelur antena kalian disini pokoknya cirinya ada kabel ya kabelnya cuman satu itu berarti ini jalur antena nih keluar gini terus ada ujungnya cuman gini doang itu berarti antena nah disini ada tasanya ant-an-t-t&t tapi kebalik intnya tulisannya oke ini disini jalur antena lalu kita cari jalur kronnya ya kronnya itu identik dengan ini ada elko atau baser ini pasti ada plus dan minusnya nah ini kita lihat ada plus ya ya tanggal ini plus berarti ini plus yang bagian ini yang ini ground ya ini plus lalu kalau mau cari tahu kita kan butuh groundnya ground cenderung kabel baterai yang 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 min negatif cenderung warnanya hitam kalau dia standart ya Nah ini ada biasanya B plus eb-min b-negatif Oke oke berarti ini jalur ground batini ground ya sebetikan ini kron se-nicron semua sini 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 dikron ya dikron semua selesai Oke udah jelas ya enggak ada jemper ini ada jemper di sini Hai ini kasih jemper buat groundingnya bukan grounding gitu jernet kronnya ya Oke dijelaskan eh ini juga kayaknya ground juga deh Iya jadi karena dapet dari sini ini dapat dari sini ini kronnya dapat ini dapat dikron ya ini dapat dikron ya ini ya ini jalur Hai antena jadi biasanya kalau mau pakai kabel ya jadi tinggal ini ini digoress buat netralnya groundingnya Oke saya enggak butuh grounding saya pakai langsung aja Oke kita langsung eksekusi kali ini disini saya mau agak ketengahnya jadi misalnya bikin agak mereyaknya rencana saya mau ginkan aja kalau ini kurang besar lubangnya atau lagi nih enaknya gimana ya gini nyampe nggak kira-kira bisa kok langsung aja ya kek miring sedikit nanti ya udah tadi ini kita lepas kita lepas jalur kontenanya kita kasih solder dulu ya di sini ya lalu kita bikin melompong biar nggak kena nggak kongsok Akin aja. Oke, saya kasih tinggal dulu ujungnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah saya lepas. Ini adalah jelur antena. Lalu saya... Ini lebih kuat nanti modelnya. Oke. Oke, ini bersen saya solder. Ya. Seperti ini. Fokus ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini seakan-akan ini. Groundingnya gak saya pakai. Oke. Jelas ya. Ini harusnya ada isolatornya sih. Cuma karena ini pasti gak mungkin nempel sih kayaknya. Ini dicabirin aja. Oke, sudah selesai dari sini ya. Lalu kita pasang kembali. Nanti kita tinggal lihat ininya ya. sampai... Eh, bisa aku pasang apa enggak. Ntar kita pasang begini dulu. Obenya... Ini... Ini... Sandeer saya matikan dulu ya. ini antena jadi saya gini kan segini ya nah saya mau share ke grup dulu selamat menikmati oke mana tadi obengnya itu kan lupa oke oke jadi perbandingannya ini aslinya ini aslinya kayak gini ya jadi saya jamin deh pasti lebih bagus pokoknya intinya itu sebenarnya sih ya ada kabel yang agak lebih panjang dia lebih bagus sebenarnya daripada yang aslinya bawaannya seperti ini aja bawaannya kayak gini cuman ya itu kalau sesuai ukuran ya perbandingan lambdanya akan jauh lebih baik padahal walaupun dia wattnya cuman mengandalkan ini loh kristal ini doang nih kristalnya itu yang jadi acuannya dia wattnya cuman ini aja kecil berapa mili ampere eh mili ampere mili watt sekecil sekali oke jadi kalau eh yang bener-bener ingin lebih jauh itu biasanya ada posternya ya jadi setelah ini masuk ke posternya baru deh dikuatin gitu oke sudah sudah sekarang kita pasang kembali kita pasang dimana tadi ya ini wow bentar ya begini kali ya ini kali lalu ini disini oke ini disini on ke atas aku bawah oke sip ini ini yang mungkin harus kita perhatikan bisa enggak berhasil dengan kondisi seperti ini dengan desain seperti ini nih lain remote lain perkiraan yang menghantar bingungnya disini aja deh kayaknya dari atas hai hai selamat menikmati tinggal kita mikirin ini gimana caranya dia bisa masuk harus kita lepas aja ya ininya ya coba dilepas lepas mengganggu ya pasti coba indah kalau kena ininya kita hancur kena aja sudah pakai solder aja ya selamat menikmati oke saya lelehin sama solder nah gini ya oke cuman biar lebih cantik ini untuk kasih apa ya ntar saya pasang ini udah jadi kayaknya harusnya pakai yang warna hitam ya biar bagus ya disini dan kalau disesuaikan warnanya eh tuh mampus deh copot nih aduh ya bongkar lagi berarti harus ada yang menyanggahnya ya bahaya juga sih dibantu dibantu dengan lemanya kali ya biar kuat beberapa ya nanti babi ya atau itu sih udah deh kita lem aja ini berkuat ini kita solder lagi bagian sini nunggu kita lem jujur-juruh Begitulah Oke kita bantu lem Oke lemgi lemkorea Terima kasih 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 Terima kasih